Kali ini kita akan membahas tentang orang tua beda agama, Gisela Anastasia ungkap hal mengejutkan. Berikut ini pembahasannya tentang orang tua beda agama Gisela Anastasia ungkap hal mengejutkan. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dari channel Greg. Terima kasih selamat menonton. Intip selep, Gisela Anastasia atau yang akrab di sapa Gisela ini tanpa diduga besar dengan orang tua beda agama Ibu Gisela merupakan penganut agama Kristen tetapi Gisela tidak mengungkap keyakinan sang ayahnya hanya menyebut berbeda dengan Ibu dan dirinya. Meski begitu, Gisela ternyata mengungkapkan hal mengejutkan untuk ayahnya. Tak banyak yang tahu bahwa Gisela Anastasia atau Gisela ternyata besar dengan orang tua beda agama. Hal ini ia ungkap saat menjadi bintang tamu dalam podcast milik Daniel Mananta. Ibu Gisela merupakan pemeluk agama Kristen, sedangkan ayahnya berbeda dengan ibunya. Sayangnya, Gisela tidak mengungkap agama ayahnya itu. Meski begitu, Gisela dan ibunya menjunjung tinggi nilai toleransi di dalam keluarganya. Papa kan memang masih berbeda kepercayaan. Aku juga enggak harus papa harus Kristen ya enggak juga enggak papa, ucap Gisela dilansir intip selep pada Youtube Daniel Mananta Network. Di sisi lain, walau berbeda agama dengan istri dan anaknya, ayah Gisela ternyata juga menjunjung tinggi nilai toleransi. Ia diketahui merayakan Natal sewaktu Gading Martin masih menjalin hubungan dengan Gisela. Merayakan Natal biasanya sama mama, papa juga ikutan keliling biasanya ke keluarga-keluarga. Kalau memang ikut, kata Gisela Anastasia dengan didampingi sang ayah, yang dikutip dari video di kanal Youtube Niki Mina. Doa untuk ayahnya agar kenal sosok Yesus. Lebih lanjut, Gisela mengaku kehidupannya saat masih kecil dengan ayahnya kurang harmonis. Hal ini bahkan membuat dirinya memandang ayahnya sebelah mata. Mungkin dulu aku treat dia dengan aku enggak kurang ajar, cuman kayak mungkin kayak memandang dia sebelah mata sometimes. Sekarang aku lagi belajar buat berubah, lagi belajar buat mengasihi diangisi aja gitu ngisi aja terus dengan harapan mudah-mudahan dia kenal Kristus, kenal kasih, kata Gisela. Yang mengejutkan, Gisela mengungkapkan bahwa ia ingin mengenalkan sosok Yesus kepada ayahnya yang berbeda agama dengannya. Mantan istri Gading Martin ini bahkan selalu mendoakan ayahnya agar bisa mengenal sosok Yesus. Tapi aku selalu berdoa untuk papa bisa kenal sosok Yesus yang aku sayang banget ini. Yang penuh kasih sayang yang ngampunin aku yang lemah lembut. Yang baik banget. Iktime sama dengan 0.2s, lebih besar dari aku pengen dia tahu juga tentang sosok ini yang penuh kasih. Tutup Gisela Anastasia terhadap kisahnya yang berbeda agama dengan ayahnya. Gisela mengaku berharap ayahnya bisa mengenal Yesus sebagai sosok yang penuh kasih. Papa kan memang masih berbeda kepercayaan. Aku juga gak harus papa harus Kristen yang gak juga. Gak papa. Tapi aku selalu berdoa untuk papa bisa kenal sosok Yesus yang aku sayang banget ini. Yang penuh kasih sayang. Yang ngampunin aku. Yang lemah lembut. Yang baik banget. Aku pengen dia tahu juga tentang sosok ini yang penuh kasih. Ujar Gisela. Ibu satu anak ini mengaku kekurangan kasih sayang dari ayahnya sejak kecil. Hal ini membuat dirinya memandang sang ayah sebelah mata. Mungkin dulu aku treat dia dengan. Aku gak kurang ajar. Cuman kayak mungkin kayak memandang dia sebelah mata sometimes. Sekarang aku lagi belajar buat berubah. Lagi belajar buat mengasihi dia. Nisi aja gitu. Nisi aja terus dengan harapan mudah-mudahan dia kenal Kristus. Kenal kasih. Ujarnya sambil berkaca-kaca. Gisela juga mengakui kehidupan rumah tangga ayah dan ibunya juga tak harmonis. Tapi mereka bertahan dan memutuskan untuk bersama demi Gisela. Kalau mama sama papa memang sampai sekarang masih bersama. Dengan segala badai kehidupan dan segala macemnya mereka. Emang mereka kan beda agama juga. Pungkas Gisela. Berkaca dari rumah tangga orang tuanya. Gisela tak mau berakhir seperti ayah dan ibunya. Aku gak mau an up kayak orang tuaku yang harus bertahan demi aku ceritanya waktu itu memang. Kalau sekarang sih udah tua-tua udah legowo ya. Aku juga selalu berdoa supaya hubungannya terus diperbaiki. Makin baik. Cuma aku waktu itu. I don't wanna end up like them. Kata Gisela. Nah, itu tadi tentang orang tua beda agama. Gisela Anastasia ungkap hal mengejutkan. Buat sahamu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Toleransi.